Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondiklis Indonesia Teman-teman pada video kali ini saya akan mengadari kepada anda tentang self-hypnosis Atau cara menghipnotis diri anda sendiri Apa sih manfaatnya dari self-hypnosis atau hipnotis diri sendiri? Tentunya adalah mengubah pola pikir anda Mengubah cara pandang anda dan perilaku anda ke arah yang lebih positif Contoh manfaatnya misalkan ketika anda Sudah sering melatih yang namanya teknik self-hypnosis ini Anda akan menjadi orang yang sangat percaya diri Penuh ketenangan dan berbagai macam hal positif lainnya Maka sesaat lagi saya akan mengajarkannya step-by-stepnya Silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti ya Supaya anda langsung bisa mempraktekan Sebelum saya lanjutkan untuk mengajarkan kepada teman-teman tentang teknik self-hypnosis ini Terlebih dahulu saya akan memberikan pengumuman yang luar biasa Terlebih dahulu saya akan memberikan kelas pelatihan diskon Baik itu untuk setiap paketnya untuk pelatihan kelas hipnotis dasar Advan, Master, Gendam dan juga diskon untuk pembelian e-book kitab My Hipnotis Dan diskonnya sudah saya buka mulai hari ini Terbatas hanya untuk beberapa orang saja Nah untuk kapan dimulai pelatihannya Saya akan memulainya di awal bulan Agustus teman-teman Tetapi untuk pendaftarannya sudah saya buka sejak hari ini Atau sejak video ini anda lihat Maka dari itu silahkan manfaatkan kesempatan ini teman-teman Baik saya akan memulai step-stepnya atau tahapan-tahapan Di dalam proses cara menghipnotis diri sendiri Atau dikenal dengan nama self-hypnosis Kita mulai bahas pertama teman-teman Yang pertama yang harus anda lakukan adalah di tahap persiapan Nah di dalam tahap persiapan ini Tentu anda harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk anda Jauh dari gangguan Contohnya anda bisa melakukannya di ruangan yang tenang Tanpa gangguan atau di dalam kamar misalkan Nah setelah anda menemukan tempatnya Anda bisa melakukan dengan cara duduk ataupun berbaring Langkah selanjutnya adalah gunakan pakaian yang longgar yang tidak ketat Supaya peredaran darah anda lancar Tahapan kedua adalah relaksasi awal Di tahapan ini anda mulai menarik nafas dalam hidung anda Kedalam hidung anda ya Dan keluarkan lewat mulut Lakukan beberapa kali sampai anda merasa tubuh fisik anda terasa rileks dan tenang Contohnya Oke tarik nafas yang dalam dari hidung Yang banyak ya supaya oksigen ini masuk ke dalam meruga dada anda Kemudian hembuskan, tiup Lewat mulut anda secara perlahan Lakukan berulang-ulang Untuk tahapan relaksasi awal ini Supaya otot-otot atau ketegangan di dalam diri anda Mulai dari ujung kepala sampai seluruh tubuh ini mulai terjadi yang namanya pengendoran otot Atau terjadi relaksasi fisik Langkah yang ketiga adalah induksi hipnosis Di sini teman-teman bisa menggunakan salah satu titik Contohnya saat anda tadi selesai relaksasi awal Anda sudah menarik nafas Membuang nafas lewat mulut anda secara perlahan Dan anda sudah mencapai renang Sudah mencapai titik nyaman Maka anda bisa memilih salah satu titik fokus Ya ini teknik visual Jadi menggunakan penglihatan anda Contohnya di depan anda Anda bisa melihat satu titik Fokuslah ke sana Sambil bernafas dengan biasa tenang Perlahan-lahan anda ucapan dalam hati Kata-kata misalkan Semakin tenang Semakin tenang Contohnya seperti itu Jadi sambil melihat titiknya Anda ucapkan dalam hati saja Semakin tenang Semakin tenang Semakin tenang Setelah beberapa saat anda merasa kondisi anda Tenang, nyaman Barulah anda melakukan hitungan mundur dalam hati Katakan di dalam diri anda Saya menghitung mundur Di dalam hati saya Mulai dari angka 5 sampai angka 1 Setiap angka yang saya hitung Membuat diri saya Jauh memasuki kondisi tenang dan nyaman Semakin tenang dan semakin nyaman Setiap angka yang saya hitung Akan melipat gandakan Perasaan tenang dan perasaan nyaman Di dalam diri saya Lalu teman-teman mulai Melakukan hitungannya secara perlahan Setiap angka yang teman-teman hitung di dalam hati Nanti rasakan Kondisi anda akan semakin rileks Semakin nyaman dan semakin tenang Di dalam kondisi ini Perlahan-lahan anda boleh untuk menutup kelopak mata anda Contohnya dalam hati 5 Kemudian anda pelan-pelan tutup mata anda Dan rasakan diri anda semakin tenang Semakin rileks Semakin nyaman 4 Rasakan pelan-pelan Mulai dari ubun-ubun anda Turun menyebar Ke seluruh tubuh anda Perasaan nyaman ini Perasaan rileks ini Dan lipat gandakan Sampai hitungan angka ke 1 Setelah anda merasakan kondisi yang demikian Baru lakukan langkah yang keempat Yaitu Anda memberikan sugesti positif terhadap diri anda Caranya Anda boleh melakukan afirmasi Katakan di dalam diri anda Mulai saat ini dan seterusnya Saya menjadi percaya diri dari hari ke hari Itu contohnya Dan ulangi terus-menerus pelan-pelan teman-teman Dan rasakan Anda mengucapkan dalam hati Melakukan afirmasi di dalam hati Anda katakan terus-menerus Setiap kata di dalam hati yang anda ucapkan Anda resapi dan anda rasakan Nah ini namanya teknik repetisi Jadi anda harus mengulangi perkataan anda Supaya menetap dan menancap kuat di pikiran alam bawah sadar anda Nah saat anda sudah memasuki kondisi yang demikian Barulah anda lakukan yang kelima Yaitu teknik visualisasi Di teknik ini teman-teman Ketika sambil mengucapkan perkataan atau firmasi tadi Teman-teman boleh membayangkan tempat yang nyaman Sesuai keinginan anda Contohnya anda suka berada di pantai Ya disana biasanya anda kalau berlibur di pantai Duduk di bawah pohon Dengan angin spoi-spoi mendengarkan deburan ombak Nah anda bisa membayangkan disana Sambil terus mengucapkan afirmasi tadi Malah saat ini dan seterusnya Saya semakin percaya diri Semakin tenang Dan seterusnya anda lakukan terus Sambil anda membayangkan tempatnya Itu namanya anda melakukan namanya teknik visualisasi Sembari anda melakukan Membayangkan dengan teknik visualisasi Anda juga merasakan pengalaman emosional anda Tanpa sebab yang jelas Biasanya anda sudah merasakan Sangat damai Sangat nyaman Sangat tenang sekali Ya anda rasakan dan nikmati kondisinya Sampai berapa lama anda melakukan hal ini Sampai diri anda merasa cukup Jadi tidak ada aturan menit per menitnya Jadi anda sendiri yang mengaturnya Dan jika anda ingin mengakhirinya Dan ingin kembali ke kesadaran normal Nah katakan di dalam hati Saya menghitung mundur Dari angka 10 sampai angka 1 Setiap angka yang saya hitung Akan menaikkan kesadaran saya Dan tepat pada hitungan angka 1 Saya akan kembali ke kondisi normal Itu contohnya Kemudian perlahan anda mulai menghitung 10 9 8 Dan seterusnya Sampai di angka 1 Nah saat di angka 1 Artinya kesadaran anda sudah kembali normal Buka mata anda pelan-pelan Pelan-pelan saja Tarik nafas yang dalam berhidung Kembuskan buat mulut Ulangi beberapa kali Baru anda boleh menggerakkan tangan anda Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat Langsung jalan ke sana kembali Nggak nikmati dulu kondisinya Anda minum air putih Nah ini bisa anda lakukan Setiap waktu kapanpun anda menginginkannya Catatannya adalah Perlunya dilakukan yang namanya repetisi atau pengulangan Ini bisa anda lakukan kapanpun Dimanapun Baik itu siang Sore atau malam Tergantung anda Waktu longgarnya Nah tujuan dari self-hypnosis ini Anda bisa menanamkan Sugesti yang kuat ke dalam diri anda Tadi saya berikan contoh Supaya menjadi Sangat percaya diri Untuk hal-hal lainnya Bisa anda lakukan Anda ganti saja Sugestinya atau afirmasinya Oke demikian semoga bermanfaat Saya tunggu di kelas pelatihan saya Sekali lagi Kabar yang Membahagiakan ini Yaitu adanya program Diskon yang sangat luar biasa Baik itu untuk Pendaftaran di kelas privat Kelas mahir hipnotis Dan juga untuk Pembelian E-book Kitab mahir hipnotis Untuk selanjutnya Silahkan anda lihat di Nomor WA yang saya berikan Di kolom video ini Atau anda bisa baca Di deskripsi di bawah video Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain waktu Salam berhormat See you next time Bye bye Salam hipnotis Selamat menikmati Selamat menikmati